Lembah Selaksa Bunga Jilid 42. Apa artinya semua ini? Tanda tanya. Paman Bu Beng Cu ia menjerit sambil berlutut dekat tubuh Tiantemong yang kini telah kehilangan topengnya dan berubah menjadi Bu Beng Cu itu. Paman, ah, apa artinya ini? Mengapa begini akan tetapi Bu Beng Cu terkulai lemas tak sadarkan diri, bukan hanya karena lukanya melainkan terutama sekali karena kesedihan dan terguncangnya hatinya. Paman Siang Lan lalu mengangkat tubuh pria itu, mengerahkan tenaga dan memondongnya, lalu membawanya lari memasuki rumahnya. Para Anggau Taban H.W. Apang terkejut sekali melihat bahwa laki-laki bertopeng yang menakutkan itu ternyata adalah Bu Beng Cu yang telah mereka kenal sebagai guru ketua mereka. Mereka ikut kebingungan karena sama sekali tidak tahu mengapa guru ketua mereka itu menyamar sebagai orang bertopeng dan menjadi musuh besar ketua mereka. Melihat Siang Lan membuang pedangnya dan juga melepaskan ikatan sarung pedang, B.W.E. Kiok H.W.A. lalu mengambil pedang Lui Kong Kiam dan sarung pedangnya, memasukkan pedang itu ke sarungnya lalu membawanya ke dalam rumah induk. Hanya B.W.E. Kiok H.W.A. yang berani memasuki rumah itu akan tetapi ia pun hanya menunggu di ruangan luar, tidak berani memasuki ruangan dalam di mana Siang Lan membawa Bu Beng Cu, bahkan gadis itu merebahkan Bu Beng Cu di atas pembaringannya dalam kamar. Siang Lan benar-benar terpukul. Hatinya diliputi keresahan dan kebingungan akan kenyataan yang sama sekali tidak pernah disangkanya ini. Ia memang membenci setengah mati kepada Tiantemong yang telah memperkosanya dan menantangnya bertanding setiap tahun. Akan tetapi bagaimana mungkin ia membenci Bu Beng Cu, pria yang dicintanya, pria yang dengan tekun melatih silat kepadanya selama ini dan berulang-ulang menyelamatkannya dari ancaman maut, yang selalu membela dan melindunginya. Akan tetapi mengapa Bu Beng Cu menjadi Tiantemong? Ia tidak percaya kalau laki-laki sebijaksana Bu Beng Cu melakukan perkosaan atas dirinya itu. Melihat luka pada pundak kanan yang cukup parah dan terus mengeluarkan darah, juga bawah dagunya berlepotan darah, Siang Lan menjadi panik dan cepat ia mengambil lobat luka. Setelah menotok jalan darah di dekat pundak untuk menghentikan terbuangnya darah, ia lalu mengoleskan obat luka berupa bubukan itu kemudian ia membalut luka di pundak Bu Beng Cu. Kemudian ia menggunakan lagi baju pada tubuh bagian atas laki-laki itu menggunakan sehelai jubahnya berlengan panjang karena baju Bu Beng Cu tadi robek dan berlepotan darah. Ia melakukan semua ini dengan air matel, terkadang menetes dari kedua matanya karena merasa terharu dan kasihan. Akan tetapi ia tidak khawatir karena setelah diperiksanya, maka luka tusukan pedangnya yang menembus pundak itu tidak merusak otot besar dan tidak mematahkan tulang. Setelah mengobati luka dan mengganti pakaian atas Bu Beng Cu dan melihat pria itu masih pingsan, sepasang matanya terpejam dan mulutnya terkatuk, pernafasannya agak lemas. Siang Lan lalu duduk bersilah di atas pembaringan, menempelkan kedua telapak tangannya di dada Bu Beng Cu lalu mengerahkan tenaga sakti untuk membantu pria itu memulihkan tenaganya. Akhirnya setelah beberapa lamanya pernafasan Bu Beng Cu mulai normal kembali, hanya mukanya masih agak pucat dan dia masih belum siuman. Siang Lan lalu mengambil sapu tangan yang bersih, mencelupkannya ke dalam air minum dan memberi minum Bu Beng Cu melalui perahan air di sapu tangannya. Akhirnya Bu Beng Cu membuka kedua matanya dan begitu dia siuman dan melihat dirinya di atas pembaringan dan Siang Lan duduk di dekatnya, dia segera bangkit duduk. Akan tetapi Siang Lan memegang pundaknya dan dengan lembut mendorongnya agar rebah kembali. Paman, jangan bangkit dulu. Engkau masih lemah dan perlu beristirahat dulu. Engkau kehilangan banyak darah, ah. Paman, mengapa semua ini harus terjadi Siang Lan tak dapat menahan tangisnya? Ia tidak tahu harus berkata apa, bahkan tidak tahu harus berpikir bagaimana. Semua serba membingungkan. Bu Beng Cu memejamkan kedua matanya dan ketika membukanya kembali, kedua matanya itu basah. Siang Lan, kenapa, kenapa engkau tidak membunuhku? Paman Bu Beng Cu menjadi semakin sedih melihat gadis itu kini menangis terseduh-seduh. Jangan menangis, Siang Lan. Engkau membuat hatiku semakin pedih dan hancur. Siang Lan menguatkan hatinya dan memandang wajah pria itu melalui genangan air matanya. Paman Bu Beng Cu, apa artinya semua ini? Benarkah Paman ini Tian Te Moong yang telah, ah, aku tidak percaya. Dan mengapa Paman menyamar sebagai Tian Te Moong? Berilah penjelasan, Paman, aku bingung sekali dan hal ini bisa membuat aku menjadi gila. Kalau Paman ini Tian Te Moong, mengapa Paman selalu membela dan melindungiku, bahkan menurunkan ilmu Paman kepadaku agar aku dapat mengalahkan dan membunuh Tian Te Moong? Akan tetapi kalau Paman ini benar-benar Bu Beng Cu seperti yang ku kenal, bagaimana mungkin menjadi Tian Te Moong yang demikian jahat Bu Beng Cu menghela nafas panjang. Ahaha, aku telah melakukan dosa besar kepadamu, dosa yang akan mengganggu ku seumur hidup dan yang hanya dapat ditebos kalau aku tewas di tanganmu. Akan tetapi ternyata Tian, Tuhan, agaknya tidak menghendaki aku mati di tanganmu. Sekarang dengarkanlah pengakuanku yang akan menjelaskan semua pertanyaanmu tadi. Sesungguhnya, Tian Te Moong dan Bu Beng Cu bukanlah namaku. Namaku adalah Siabun Liong yang sejak muda merantau di barat dan selatan dan dijuluki orang sebagai Tai Leksian, dewa bertenaga besar. Aku adalah kakak tiri dari Siang Kean Leng, ketua Ban HW Apang yang menyeleweng dan yang telah kebunuh itu. Kakak tiri Siang Kean Leng yang jahat itu Siang Lan bertanya heran. Benar, telah bertahun-tahun aku tidak pernah berhubungan dengan adik teriku itu sehingga tidak tahu bahwa dia telah mengambil jalan sesat. Ketika aku datang berkunjung, engkau menjadi tawanannya dan dia hendak memaksa engkau menjadi istrinya. Agaknya dia takut melihat kedatanganku karena kalau aku tahu tentang dirimu yang ditawan, pasti tidak akan kularang dan kumarahi. Maka, ketika dia menjamu aku dalam pesta, agaknya dia mencampurkan obat perangsang yang amat kuat dalam minumanku. Aku seperti terbius dan dalam keadaan mabok kehilangan kesadarannya dia merebahkan aku di dekatmu, maka, terjadilah hal terkutuk itu di luar kesadaran dan kemampuanku untuk menjegahnya. Setelah sadar aku merasa menyesal sekali dan pergi seperti telah menjadi gila. Kemudian aku baru tahu bahwa engkau mengamuk, membunuh Siang Kean Leng dan anak buahnya. Memang hal itu patut ku sesalkan, akan tetapi semua itu terjadi karena kesalahannya sendiri telah mengambil jalan sesat, Siang Lan memejamkan matanya, mengenang kembali semua peristiwa itu dan ia masih kadang-kadang terisak. Aku lalu membayangimu dan melihat betapa kesedihanmu membuat engkau putus asa, Aku mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu agar engkau tidak bunuh diri, agar engkau dapat memuaskan hatimu untuk balas dendam dan agar aku dapat menebus dosaku. Maka aku lalu memakai topeng menemuhimu, mengaku bahwa aku sebagai Tiantemoong yang melakukan perbuatan terkutuk atas dirimu. Sengaja engkau ku kalahkan dan ku tantang untuk bertanding setiap tahun agar engkau menjadi penasaran dan marah, memberimu semangat untuk memperdalam ilmu selatmu agar dapat mengalahkan Tiantemoong. Kemudian aku muncul sebagai Bu Beng Cu untuk memberikan semua ilmu ku kepadamu. Akhirnya terjadi seperti yang kuharapkan, engkau dapat mengalahkan Tiantemoong, akan tetapi sayang, engkau tidak jadi membunuhnya, tidak membunuhku sehingga dendamu belum impas dan aku pun belum dapat menebus dosaku. Karena itu, Hwe Etian Molien Iyeo Siang Lan, inilah aku, si Ibu Liyong yang dulu telah melakukan perbuatan keji dan terkutuk kepadamu. Sekarang bunuhlah aku untuk membalas dendam sakit hatimu dan untuk memberi kesempatan kepadaku menebus dosaku padamu. Tangis Siang Lan kini mengguguh kembali. Ia menutupi mukanya dengan kedua tangannya, tubuhnya bergoyang-goyang karena seduh sedannya. Paman, bagaimana, bagaimana aku dapat membunuh orang yang mencintaku demikian mendalam? Sepertimu apa maksudmu? Aku, aku tidak, tidak perlu menyangka lagi, Paman. Aku sudah melihat lukisan wanita yang selalu kau bawa-bawa itu kini suara siang lan-lancar walaupun masih parau karena tangisnya. Engkau membawa lukisan diriku kemana-mana, ah, engkau melihatnya, Paman, bagaimana aku dapat membunuhmu? Kalau sejak dulu aku tahu bahwa engkau yang melakukan hal itu, kau lakukan di luar kesadaranmu, aku, aku tidak mungkin akan menaruh dendam, akan tetapi aku telah merusak kebahagiaan dan harapan hidupmu, siang lan, tidak, Paman. Engkau bukan hanya dapat menebusnya dengan membiarkan aku membunuhmu, akan tetapi engkau dapat menebusnya dengan, dengan cintamu. Paman, belum yakin ke hati Paman bahwa, aku juga, mencintamu. Kalau kita saling mencinta, peristiwa yang lalu itu tidak ada artinya lagi, bukan? Kalau kita menjadi suami istri, maka tidak ada masalah lagi. Apalagi aku tidak dapat menyalahkanmu karena apa yang kau lakukan itu terjadi di luar kesadaranmu, siang lan, kau, kau benarkah engkau bersedia menjadi jodohku titik? Sudah lama aku mengharapkannya, Paman. Paman? Bagaimana mungkin seorang paman berjodoh dengan kepondakannya? Jangan menyebutku Paman, Lan Moi, Dinda Lan Kanda Siaibun Leong. Leong Kobu Bengcu atau Siaibun Leong mengangkat kedua lengannya merangkul. Siang lan membalas dan kedua orang itu berangkulan. Meti mereka basah karena mereka menangis karena haru dan bahagia. Sampai lama siang lan merebahkan kepalanya di dada Siaibun Leong. Mereka tidak bicara karena kata-kata pada saat yang asik masuk seperti itu memang tidak ada gunanya lagi. Detak jantung masing-masing seolah telah bicara dalam seribu bahasa. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di luar. Mendengar ini, keduanya seperti baru tersentak sadar dari pesona yang membahagiakan dan membuat mereka lupa segala itu. Siang lan bangkit duduk dan ia cepat mencegah Siaibun Leong yang hendak bangkit pula. Kau rebahlah saja di sini, Leong Ko. Biar aku yang melihat apa yang terjadi di luar, setelah berkata demikian, dengan gerakan ringan dan cepat, seringan hatinya yang penuh bahagia, siang lan berkelebat keluar dari dalam kamarnya. Setibanya di luar, Bwe Kiok Hwa menyambutnya sambil menyerahkan Lui Kong Kiam dengan sarung pedangnya. Pangcu, di luar ada seorang kakek mengamuk dan menantang Pangcu siang lan menerima pedangnya dan segera berkelebat keluar dari rumahnya. Di halaman rumah itu ia melihat seorang kakek sedang dikeroyok puluhan orang anak buahnya. Saikong itu membawa sebatang tongkat tular, akan tetapi ia hanya mengebut-ngebutkan tangan kirinya ke sekelilingnya dan para anggauta Ban Hwa Apang yang mengepung dan mengeroyoknya itu roboh berpelantingan seperti sekumpulan daun kering dihempas angin badai. Berhenti berkelahi siang lan berseru. Kalian semua mundulah ia memerintahkan anak buahnya. Para wanita Ban Hwa Apang itu pun menjauhkan diri, saling tolong dengan mereka yang tadi terbanting roboh. Melihat tidak ada di antara mereka yang tewas atau terluka parah, dapat diketahui bahwa kakek itu bukan seorang yang ganas dan kejam. Siang lan cepat melompat dan berdiri berhadapan dengan kakek itu. Kakek itu tentu sudah sekitar 70 tahun usianya. Rambut, jenggot dan kumisnya sudah putih semua. Rambutnya digelung ke atas dan diikat kain. Baju di dadanya bergambar simbol imjang. Pakaiannya gaung panjang berwarna putih dengan sabuk merah, berlengan panjang. Di bagian luarnya dia memakai jubah kebiruan dengan rendah kuning emas di tepinya. Pakaian yang cukup mewah bagi seorang pertapa atau pendeta. Matanya mencorong tajam dan tangan kanannya memegang sebuah tongkat tular kering. Kakek itu pun memandang dengan penuh perhatian. Gadis yang muncul di depannya sungguh cantik. Mukanya kemerahan dan sepasang matanya masih agak sembap oleh tangis. Hidungnya kecil mancung dan bibirnya merah sekali, juga sebagai akibat tangisnya tadi. Kedua pipinya kemerahan. Rambut yang hitam panjang itu digelung ke atas dan diikat dengan pita sutra merah. Baju dan celananya dari sutra putih dan jubahnya berwarna biru dengan ikat pinggang kuning. Gadis cantik jelita itu memegang sebuah pedang bersarung di tangan kirinya dan memandang kepadanya dengan alis berkerut. Hem, kulihat engkau orang tua berpakaian sebagai seorang pendeta. Mengapa seorang pendeta yang sepatutnya hidup bersih kini datang membuat kekacauan di tempat kami perkumpulan wanita ban huapang? Siapakah engkau tanya siang lan? Tidak begitu galak karena ia melihat bahwa tidak ada anak buahnya yang terluka parah atau tewas. Kakek itu tersenyum lebar. Hehehe, Pinto, aku adalah Im Yang Hoat Su. Pinto datang hendak mencari Hwe Etian Moli, akan tetapi anak-anak perempuan tadi menghalangi Pinto akulah Hwe Etian Moli. Im Yang Hoat Su, ada keperluan apakah engkau mencariku bagus? Kiranya Hwe Etian Moli adalah seorang gadis cantik yang masih muda. Sungguh mengherankan bagaimana sahabatku Cui Beng Kui Ong dapat terbunuh oleh seorang anak perempuan seperti mu hem, kiranya engkau sahabat si jahat Cui Beng Kui Ong. Jadi kedatanganmu ini hendak membalaskan kematiannya siang lan bertanya dengan suara menantang. Hem, kiranya tidak pantas kalau Pinto seorang tua menantang engkau yang sepatutnya menjadi cucuku. Akan tetapi karena Pinto adalah sahabat baik Cui Beng Kui Ong dan karena engkau telah membunuhnya, Pinto tentu akan dikecam dunia Kang Ong kalau Pinto tidak membela kematiannya oleh seorang gadis muda yang sudah dapat membunuh sahabatku itu, Im Yang Hoat Su, sahabat dari Cui Beng Kui Ong yang jahat sudah tentu bukan manusia baik-baik. Sambut pedangku siang lan mencabut Lui Kong Kiam dengan tangan kanannya lalu ia maju menyerang kakek itu dengan sarung pedang di tangan kiri dan pedang Lui Kong Kiam di tangan kanan. Serangannya hebat sekali karena sarung pedang itu pun bukan benda lemah, apalagi digerakkan dengan tangan kiri yang mengandung tenaga sakti. Ketika sarung pedang itu menyambar ke arah dadanya, kakek itu mundur dan miringkan tubuhnya sambil mengangkat tongkat ular kering lurus di belakang lengan kanannya ke atas. Terak tongkat ular kering itu menangkis sarung pedang. Akan tetapi siang lan dengan cepat menusukan Lui Kong Kiam ke lambung kanan lawan. Muut, terangga kembali tongkat ular menangkis pedang dan tangkisan itu membuat tangan siang lan tergetar dan dari pertemuan tongkat dan pedang tampak bunga api berpijar. Mereka segera bertanding, saling serang dengan dasyat. Kakek itu ternyata lihai bukan main. Sebetulnya siang lan tidak kalah lihai, akan tetapi karena gadis itu baru saja menghamburkan banyak tenaga sakti untuk mengobati siai bun liong, maka ia menjadi jauh lebih lemah daripada biasanya. Ia segera terdesak ketika im yang hoatsu memainkan tongkatnya secara dasyat sekali. Pada saat itu terdengar bentakan dari depan rumah. Bentakan yang menggelegar dan menggetarkan tempat itu. Im yang hoatsu, apa yang kau lakukan di sini? Kakek itu terkejut dan cepat melompat ke belakang. Siang lan juga kaget dan khawatir melihat siai bun liong yang ia tahu masih lemah itu telah keluar dari rumah. Im yang hoatsu kini memandang kepada siai bun liong dan dia terbelalak. Tai leksian siai bun liong. Engkau di sini? Aku, aku menantang bertanding Hwe Etian Moli karena ia telah membunuh sahabatku Cui Beng Kui Ong. Kalau engkau membela Cui Beng Kui Ong, berarti engkau membela penjahat besar dia bukan penjahat. Dia hanya berusaha untuk membebaskan para sahabatnya yang ditawan di kota raja, ya. Dan dia menculik Seri Baginda Kaisar, bahkan hendak membunuh beliau Ahaha Im yang hoatsu terkejut sekali mendengar ini. Pula, bukan Hwe Etian Moli yang membunuhnya, melainkan aku. Akulah yang membunuh Cui Beng Kui Ong untuk melindungi Seri Baginda Kaisar. Nah, engkau hendak menuntut balas? Tuntutlah aku hati Im yang hoatsu menjadi gentar. Dia sudah mengenal Tai leksian dan tahu benar akan kelihayan pendekar ini. Tadi, melawan Hwe Etian Moli saja dia sudah menemukan lawan seimbang. Kalau kini Tai leksian maju, berarti dia mencari penyakit atau bahkan mencari kematiannya. Apalagi dia tadi mendengar bahwa Cui Beng Kui Ong menculik dan hendak membunuh Kaisar, ini merupakan dosa tak berampun dan yang membunuhnya adalah Tai leksian. Aih, kalau begitu persoalannya, sudahlah, Pinto tidak akan menimbulkan permusuhan akan tetapi, Tai leksian, mengapa engkau mati-matian membelah Hwe Etian Moli? Apa muka gadis ini siya bun liong tersenyum? Engkau ingin mengetahui, Im yang hoatsu? Perkenalkan, ini adalah M.J.O. Siang Lan, calon istriku sambil berkata demikian, dengan tangan kirinya siya bun liong merangkul pundak Siang Lan yang berdiri di sebelah kirinya. Siang Lan juga tersenyum penuh kebahagiaan. Ah, begitukah? Kalau begitu, Kiong Hai, selamat, untuk kalian berdua. Pintun mohon pamitosu itu lalu berlari cepat menuruni puncak bukit selaksabunga. Dengan hati dipenuhi kebahagiaan, M.I.O. Siang Lan dan siya bun liong bergandeng tangan memasuki rumah induk di mana siya bun liong tinggal selama beberapa hari dalam perawatan siang lan sampai dia semilu benar dan tenaganya pulih kembali. Beberapa bulan kemudian, sepasang kekasih ini melangsungkan pernikahannya di lembah selaksabunga, mengundang semua kenalan para pendekar. Bahkan Panglima Chow sendiri juga menghadiri perayaan pernikahan itu. Selama perayaan, semua jebakan yang menghalangi orang naik ke puncak bukit itu disinkirkan. Ban Hwe Akok yang indah penuh bunga itu dikagumi semua tamu dan nama Ban Hwe Apang menjadi semakin terkenal. Apalagi setelah menjadi suami istri, siya bun liong dan N.I.O. Siang Lan memperbesar Ban Hwe Apang yang menjadi perkumpulan besar, bukan hanya mempunyai anak buah kaum wanita, akan tetapi juga kaum pria. Ban Hwe Apang menjadi sebuah perkumpulan besar dan terkenal karena para anggautannya mendapat pendidikan silat yang khas dari suami istri itu. Sekianlah, pengarang mengakhiri kisah ini dengan harapan semoga selain merupakan bacaan hiburan, juga mengandung manfaat bagi para pembaca sekalian. Tamat.